Ribuan pemudik dari kawasan Indonesia Timur tiba di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka datang dengan menumpang kapal motor TIDAR milik Pelni. Para pemudik tersebut datang lebih cepat untuk menghindari kemacetan dan tiket habis. Ribuan pemudik dari kawasan Indonesia Timur yang tiba di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya umumnya berasal dari kota Makassar, Bau-Bau, Banda, Tual, Dobo, Kaimana, dan Fakfak. Mereka menumpang KM TIDAR milik Pelni dengan membawa barang bawaan yang cukup banyak. Para pemudik antre, turun tangga, dan petugas membantu anak-anak serta orang tua. Para pemudik memilih pulang lebih cepat untuk menghindari kepadatan penumpang serta kehabisan tiket. Selain KM TIDAR, sekitar tiga kapal lain yang berisikan penumpang juga tiba di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di prediksi tahun ini lonjakan penumpang mencapai 5% dibanding tahun lalu. Dari barat ke timur, dari piuk ke timur. Kemudian si umum sini juga begitu. Di sini dari Makassar, dia umum di sini. Jadi Makassar balik ke Makassar dia. Terus ke timur dia. Terakhir ya tiga ribu.